Pemirsa Anda masih menyaksikan program The Indonesia Economic Club, Prof tadi sudah menyinggung tren dan potensial bisnis kaitannya dengan pergerakan ini menjadi digital. Panas, saya ingin menanyakan juga, bahkan pemerintah sudah akan memberikan untuk donasi, bukan donasi, apa namanya? Kemudahan-kemudahan untuk memberikan bagi para pemusik kita, ini apakah bisa langsung diterima atau butuh proses yang cukup panjang? Sudah mulai ada pergerakan, belum setelah pertemuan di hari Senin yang lalu? Belum ada sih Mbak Gita, jadi memang waktu itu kami kirim surat terbuka ya untuk Bapak Presiden, dan kita tebuskan ke Mas Menteri, Pak Rekraf, kemudian Kepala Polisian, kemudian Kepala Satgas, dan Menkes gitu ya. Dan direspon sangat cepat oleh Mas Sandi gitu, dan satu minggu kemudian kita ada pertemuan dengan pihak kepolisian, Satgas dan Menkes, bersama jajarannya termasuk 34 Kapol, dan responnya memang sangat positif, bahwa Kapolri dan jajarannya menjadi mitra strategis buat menparekraf. Dan di situ tampaknya memang sedang dilakukan kajian yang sangat intensif gitu ya, soal dampak maupun masukan dari berbagai stakeholder gitu, soal dibukanya mulai bolehnya izin untuk event offline gitu. Baru itu sih, jadi kalau kemudian insentif yang akan dilakukan oleh pekerja-pekerja event itu masih dalam wacana, dan kita belum ada pembicaraan secara detail sih. Oke, berharap wacana itu segera terrealisasi ya, Pak Anas ya? Pasti, karena memang dampaknya luar biasa ya, karena di pekerja event ini sangat banyak sekali, 34 juta pekerja kreatif Mbak Gita. Baik, Prof, tadi kita sudah menyinggung masalah digitalisasi, ini ada anak muda yang juga bergabung bersama kita di malam hari ini, saya ingin menyapa, ada Arief? Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas Arief ya. Oke, Arief kalau tadi pembicaraan ini dari musik maupun perfilman ini kena dampak yang cukup signifikan gitu ya, di tengah pandemik. Tapi kalau Arief sendiri sepertinya industri kreatif yang tidak berdampak, justru di momen ini justru mengalami keuntungan yang relatif sangat besar. Iya, kebetulan saya adanya di industri game, mungkin emang di, kalau kayak pandemi itu selalu ada dua impact sisi koin ya, jadi mungkin kita di sisi koin yang relatif lebih beruntung, lebih positif. Jadi malah overall industri game itu malah naik signifikan, jadi malah pecahin banyak rekor tahun kemarin. Oke, Arief Pidiasa ini CEO dan co-founder dari Agate. Oke, kalau bicara masalah game, apakah industri game ini secara di Indonesia maupun secara global ini memang menguat justru di tengah pandemik ini? Iya, mungkin sebagai pembanding ya, di tahun 2019 sebelum ada pandemi, industri game itu nilainya sekitar 145 juta dolar. Itu kira-kira sekitar 3 kali lipat dari film, sekitar 7 kali lipat dari musik secara industri. Jadi memang sebelum 2019 pun industri game sudah jadi salah satu industri paling besar. Yang menarik adalah ketika pandemi hit, even dari bulan-bulan Maret ya, begitu bulan Februari-Maret lockdown mulai jalan, tiba-tiba hampir semua matrix, terutama dari sisi hours ya, hours yang digunakan oleh user main game, itu meningkat signifikan sekali. Dan endingnya, by the end of 2020, datanya sudah mulai keluar, industri game secara global itu naik sekitar 20%. Jadi dari 150 juta dolar, tadi 100 ke 180 juta dolar. Indonesia sendiri sebenarnya karena kita masih sebagai, bisa dibilang industri-nya masih baru jalan, kita di global itu masih nomor 16, di Indonesia itu naikannya sampai 33%. Dalam satu tahun terakhir? Dalam satu tahun terakhir. Oke, kalau boleh tahu nih Arief, laba bersih dari Agate sendiri, boleh di-share nggak berapa nih? Setahun terakhir ini? Iya, mungkin saya nggak bisa share angka karena sebenarnya kita masih rugi, karena kita masih agresif sekali investasi, jadi hampir semua keuntungan kita investasi lagi. Tapi mungkin sebagai pembanding, contoh ada dua game kita ya, yang di begitu pandemi Maret itu hit, ada satu game kita yang sebenarnya ini game lama, itu game console, game itu game console yang ada di PS4, Nintendo Switch, itu di first quarter di antara Maret sampai Mei, itu sales-nya naik 300% bahkan nggak diapa-apain. Nah, game yang ini, yang lagi di-share ini yang Valtir, itu nggak diapa-apain, sales-nya naik 3 kali lipat. Dan ada game kita yang lain, yang gamenya itu game simulasi gitu, biasanya itu user peak-nya itu di jam 12 siang atau di jam 5 sore, biasanya grafiknya itu stabil, peak, turun, peak gitu. Begitu pandemi lockdown mulai di Indonesia, MPSBB mulai dijalankan, itu dari jam 8 pagi, peak terus, usage-nya, sampai malam. Jadi, peak-nya itu yang terjadi sih. Banyak orang yang menganggur. Luar biasa. Banyak orang yang menganggur. Satu sisi, banyak sosok yang membutuhkan lapangan pekerjaan, tapi satu sisi juga terbuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau Anda melihat ini ekonomi kreatif masa depan, Arief kalau saya boleh tahu umur Arief berapa? Sekarang 33 tahun. Tapi memang mukanya kayak muda ya, karena happy ya mungkin ya satu tahun ini ya. Oke, Prof, boleh cerita tidak, apakah ini merupakan ekonomi kreatif masa depan yang memang punya prospek yang cukup besar? Iya, setiap jaman tentu ada metodenya ya. Dulu saya masih ingat, waktu saya masih kecil itu di keramat raya, ada panggung seni Sunda, namanya Miss Cici. Tiba-tiba kemudian mereka juga teriak, sepi, tidak ada yang datang, sampai gedungnya harus kemudian dijual, pindah mereka. Wayang orang barata, dulu sempat ramai, kemudian lama-lama sepi-sepi, ada jamannya yang seperti itu begitu ya. Tapi film dari masa ke masa sebetulnya mengalami peningkatan. Menurut saya ini hanya pandemi saja lagi mengalami freezing, mudah-mudahan akan kembali ya. Karena dulu bioskop juga tempat kerumunan, sekarang pun nanti ke depan akan seperti itu. Kalau cerita tadi, teman-teman seperti itu, saya juga sebetulnya kebanggaan saya, buku itu ada di tukang buku. Kalau buku saya online saja, rasanya kurang happy begitu ya. Nah tetapi dengan dunia baru, anak-anak muda kita dengan main game, ini adalah sebuah game changer, sebuah kesempatan baru. Dan mereka dapat pertumbuhan yang sangat pesat, justru karena mereka banyak orang yang sekarang bisa konsumsi. Tapi ini kealian khusus, kalau beda dengan tadi di film, di film itu banyak sekali orang-orang yang justru adalah kalangan kru. Yang mulai dari membawakan minum, kemudian makeup artist, kemudian lighting. Banyak sekali yang terlibat di dalamnya, yang memang adalah kelas masyarakat rata-rata. Ini yang kita perlu pikirkan. Nanti di segmen terakhir, sebelum catatan Renat Kasali, tentunya kita ingin tahu seperti apa mimpi-mimpi dari semua narasumber ini, di tengah pandemik tentunya masih ada nilai positif di tengah kondisi ini. Pemirsa di Indonesia Economic Club, segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.